Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah menerima kiriman logistik untuk Pilkada Serentak 2024. KPU memastikan logistik itu tersimpan dengan aman di gudang KPU Kabupaten Toba. Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan pada 19 September pihaknya menerima pengiriman logistik berupa bilik suara sekitar 1.796 lembar dan pada hari ini menerima 930 lembar kotak suara di Sekretariat KPU Toba. Kebutuhan logistik bilik suara di Kabupaten Toba untuk Pilkada Serentak 2024 akan disebar di 449 TPS per TPSnya. Ada dua kotak dan bilik suara yang akan disebar di 16 kecamatan 244 desa dan kelurahan. Kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh KPU Toba saat ini untuk tinta masih harus menunggu pengiriman oleh KPU Kota Bandung. Gudang tersebut sama dengan yang digunakan untuk menyimpan logistik pada saat pemilu 2024 yang lalu. Untuk keamanan logistik, KPU memastikan gudang tersebut dijaga dengan baik. Selain itu, KPU juga harus mengantisipasinya potensi terjadinya kerusakan logistik akibat hujan yang mulai turun di Kabupaten Toba. Juga menambahkan pada pendistribusian pihaknya akan melakukan koordinasi kepada seluruh instanasi terkait yang ada di kecamatan maupun desa dan kelurahan di Kabupaten Toba. Juga menambahkan pada pendistribusian pihaknya akan melakukan koordinasi terkait yang ada di kecamatan PPS dan kelurahan di Kabupaten Toba. Juga menambahkan di Kabupaten Toba.